selamat menikmati oke mas Andras kita sambung lagi kali ini ngobong-ngobong tentang pakan ya mas ya untuk pakan untuk burung sobol ini kan kadang ada yang warnanya berbeda mas ada yang mungkin putih putih dan yang kuning kayak yang asli dari alam itu faktor dari pakannya atau perawatannya atau apa sih mas kalau itu lebih ke pakan lebih ke pakan iya kalau misalkan pakannya murni susutok SKM ya kental manis itu itu kan memang kalau pakai itu istilahnya kirit ya nggak pakai kroto pakannya tiga hari juga bisa awet burung tetap gemuk sehat tapi yaitu efeknya kadang jadi putih burung juga gemuk banget kadang jadi bunyinya lebih cenderung ini sama kolumenya kurang tandas biasa itu kalau burung sokon yang cuma dikasih pakan susu oh iya terus ada juga yang pakan racikan di campurnya ada susunya itu juga kadang bisa jadi putih terus ada yang sampai malah putihnya kadang ada yang sampai jadi kayak belorok itu mas sampai di sayapnya di punggungnya itu juga bisa jadi putih ya ada yang seperti itu jadi putih jadi itu efek dari pakan secara kalau secara para petinggi bukan petinggi suhu-suhu pengisar-pengisar nektar burung itu jadi kayak untuk nutrisi ke pigment warna tubuh itu kurang nggak ada atau kurang jadinya dia berubah namanya pudar kayak kalau burung karsenang atau burung kemadeh ya kalau nama itunya itu kan kalau dipiara katang di alam itu kan merahnya merah terang banget itu mas kalau dipiara di rumah karena pakannya cuma pisang atau misalkan apa itu kan kadang dia berubah jadi oren lama-lama jadi itu asupan juga asupan yang mengharuskan penerawatan untuk warna tadi punya putih itu karena burungnya dikasih susu aja ya untuk untuk penampilan digandangan mas untuk burung-burung yang cuma dikasih pakan susu itu menurut masih gimana kalau saya kalau untuk saya ya itu aku sih agak kurang maksudnya agak kurang itu beberapa karena beberapa kali saya lihat sendiri itu apa namanya ada sih yang tetap mau bunyi cuma itu kadang hanya di 12 sesi kata-kata sudah sudah mulai gak bunyi mungkin apa ya daya tahan tubuh atau mungkin Iya kayak kalau mungkin tenaga sama badannya dia mungkin dia lebih gemuk jadi tenaganya dia lebih cepet habis istilahnya seperti itu sih sama kalau kalau nggak salah itu saya tanya-tanya itu kalau pakai susu kadang birahinya nggak stabil kok kayak gitu birahinya nggak stabil jadi beda sama yang pakannya pakai nektar sama protokol dari atau yang air gula air gula terus full harian kroto itu biasanya lebih lebih banyak kejernyakan karena memang dia nutrisi di vitamin dari dari serangganya itu mana proteinnya itu kan banyak kalau roto ya itu lebih lebih berkenaga memang jadi itu perbedaan pakan untuk susu mempengaruhi di warna dan kinerja yang tentunya mas ya kinerja juga untuk dikantangan terus misalkan pengen kita pengen mengembalikan lagi ke warna yang asli itu kita harus pakai parang apa sih mas? kapan nih itu tinggal diganti aja pakai nektar kroto nya tiap hari jebret itu kalau misalnya kayak musim-musim kemarau itu ya itu kan kebanyakan hampir semua burung itu kan posisi lagi bahasanya itu ada yang mabung ngurak jatuh bulu itu kalau lagi ganti bulu itu ganti pakai full nektar sama kroto itu nanti lama-lama dia kan berubah kuning tapi enggak kadang kalau yang putihnya udah sampai semua itu kuningnya paling nanti itu pertama sebagian nanti mabung yang kedua baru mulai agak full nanti yang ketiga uh full kuningnya kayak alam lagi udah oh iya berarti susu juga bisa mengemukkan burung ya mas? iya kalau susu itu gemuk berarti kalau kita punya gajuan mungkin punya burung sokong yang kelihatan kurus eh speknya harus dikasih pakan susu aja apa tetap pakai pakan next time? kalau saya kalau pas misal saya dapet apa kadang lihat punya orang ya gitu ada yang ngilet itu kan kalau misal enggak kerawat kan kasihan itu kadang kadang itu tak tak beli eh nanti di rumah itu tak kasih susu dok emang tak kasih susu tak kasih heboh fit dia biar rasa tenaganya itu kan susu campur heboh fit dia itu ada tiga bulanan lah sampai dia udah kelihatan gemuk atau kita pegang itu kan beradaan rusuknya kan terasa itu kalau kalau udah udah gemuk nanti tak ganti pakan biasa lagi oh nektar itu iya pakai nektar memang memang kalau untuk pengembukan cepet sih pakai susu memang pakai susu tapi mungkin di mental ganti tenaga kurang kalau untuk di kalau mental memang bawaan burung dan pelatihan ya perawatan cuma kalau untuk di tenaga memang yang kalau yang hanya susu itu kurang kurang eh kasusnya nggak cuma satu dua sih yang saya lihat maksudnya bukan kasus ya apa yang saya lihat sendiri yang rawatannya pakai susu tapi kan kalau yang pakai campuran-campuran susu itu kan kadang udah ada yang pakai apa namanya penambah stamina atau apa itu kan juga bisa menambah cuma memang kerja burungnya itu kadang tidak tidak seistimewa yang pakai kroto sih maksudnya kroto sama nektar itu pun kejernya luar biasa kayak waktu videonya dengan yang punya perwira itu ya perwira di Pemalang itu kan kejernya bagus buat itu kan itu full kroto sama pakan cuma air gula jadi pakannya bener-bener rencor mas cair banget itu jadi sehari itu pasti habis pakannya jadi kayak ya intinya sama kayak minum air gula jadi pengemuknya itu dikrotoh dikrotohnya dia nggak bisa telat jadi itu kalau perwira itu kayak gitu memang kerjaannya memang luar biasa apa lagi volumenya akan itu tapi sebuah itu Tunggu nggak pernah karena susu sih dari dulu saya pertama tahu perwira sebelum dibeli sama si Gian itu ya dan dulu sempet saya juga nawar ke yang punya itu tapi karena tahu yang beli si Gian karena sama-sama anak sokon saya ya udah dikasih itu aja masih itu dari yang punya itu tak tanyain memang ngapakannya pakai susu dari dulu cuma air bulan sama foto jadi dari awal beli udah kuning burungnya jadi untuk mengembalikan burung soponnya warna bubar jadi putih ya Mas ya bisa ke next star ya Mas ya Iya ganti dengan next star tapi mungkin lebih cepetnya ketika burung itu kalau pada saat nabung ya Mas ya pada saat nabung lebih cepat kalau mau dibikin putih ya itu tadi bikin susu pakai susu jadi kalau buat saya putih atau kuning itu sama ada sih betulnya bagus tinggal tinggal kita lebih suka warna apa jadi kadang saya ada beberapa kali lihat pemainan di grup itu kan apa namanya ada yang tanya gimana caranya bikin pudar malah dibully kotanya malah kadang ada yang membawa-bawa kan bagus warna alam ya kan kesukaan orang kan beda-beda cuma kalau yang memang masih patokan-patokan lama itu kalau dijual beli memang kadang ada yang lebih nyarinya pasti postingannya tanya apa tarik soponnya sudah pudar itu karena belum tahu sih dan kadang ada yang bilang masih kuning ada yang tawar masih kuning rawatan lama diomong bahan bahan iya orangnya kuning jadi itu lebih lebih ke pengetahuan aja jadi jangan kita ambil ke ruang sok temen sih enggak itu kan tinggal pemahaman kita karena karena kita lebih tahu pasti orang itu dianggap anu soklah inilah apa tapi yaitu pokoknya diambil pikirannya pokoknya apa namanya dia dia masih istilahnya kurang paham betulnya sama aja bagusnya mau buang putih mau kuning itu sama sebutnya uang itu kalau nggak salah kemarin di penyanyif kebumen sinyang burung titipan itu ya harganya nyampe hampir sampai apa 30 juta itu kan kerjanya luar biasa itu itu burung juga putih putih-putih itu kerja itu malah tejernya satu titik yaitu mungkin kapan-kapan kalau sempat dibongkar hasilnya itu bahwa itu tanya-tanya sama Bang Roni iya hahaha kita apapak ketusak sekalian itu siap karena kenakan putih biasanya pakannya susu ini pakai 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 apa oke kayak gitu ya dan kerja mainnya juga juga enggak cuma satu sesi ya masih ya itu luar biasa sih luar biasa itu kerjanya Oke tadi udah terjawab untuk masalah warna kita pengaruhi kerampakan dan mungkin susu juga bisa mempengaruhi energi di lapangan juga mungkin itu mungkin ada temen-temen yang mungkin ya bertanya-tanya juga ya masnya ini terima kasih mas Andres sudah sedikit memberikan jawaban pesen saya kalau untuk kegantangan intinya ya kayak biasanya saya habis-habis untuk bosan untuk mengingatkan jangan malu untuk melatih di gantangan jangan menunggu sampai gantor dulu intinya itu dari awal kita sudah datang yakin kita melatih soben kita untuk bisa jadi seperti punya teman-teman yang sudah jadi bagus jadi perjuangannya itu memang ada terima kasih Mas Andres ya siap dan sehat selalu harus memberikan ilmu yang bermanfaat buat show owners terima kasih Mas terima kasih hai 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 hai